Cawapres nomor urut 2, Gibran Rekabuming Raka, hadir dan menyapa ribuan bala dewa dalam konser Dewa 19 yang diadakan relawan Prabowo Budiman atau Prabu Kamis 25 Januari di Decolomadu, Karanganyar. Kedatangan Gibran langsung disapa para pendukung yang sudah lama menunggu sejak sore tadi untuk berfoto. Dalam sambutannya di hadapan ribuan bala dewa, Gibran berpesan agar semua yang hadir selalu menjaga kerukunan jelang pemilu meski beda pilihan. Selain itu Gibran juga sempat berpamitan kepada para pengunjung yang datang bahwa dirinya akan ke Papua untuk melanjutkan safari politik. Konser Dewa 19 diadakan oleh relawan Prabowo secara gratis. Ini merupakan konser kelima yang diadakan bersama Dewa 19. Menurut Budiman, konser ini bukan kampanye, melainkan hiburan rakyat yang menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan. Ini adalah suatu pancara yang kita ingin memberikan pesan-pesan perdamaian dan persatuan dalam suasan harga yang gembira dari orang-orang yang menjadi penduknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi ini bukan kampanye ya, kita gak ada pendukung kampanye, ini konser rakyat, tapi yang diadakan oleh kelompok yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi tidak berkampanye. Ada hal menarik dibalik kedatangan Gibran, yakni saat Gibran mulai menaiki panggung seluruh pedagang asongan meminta Gibran memborong minuman yang mereka bawa. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Denny Capriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.